Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Pelanggung Putri Sarah Liana Didakwa Pernah diceraikan dua kali oleh suaminya Juga pengarah terkenal Samsul Yusuf Menurut sumber harian Metro Kedua-dua lafaz talak itu pernah direkodkan Di Mahkamah Syariah Petaling Jaya Selangor Perkara ini memang berlaku dan ada rekod Malah sudah difilkan pada September 2020 Untuk pengasahan lafaz cerai katanya kepada harian Metro Samsul tarik balik janji sediakan kediaman untuk anak-anak Pelanggung Putri Sarah Liana 38 Merasakan tuntutan dibuat terhadap suaminya Yang juga pengarah sensasi Samsul Yusuf untuk proses perceraian tidak keterlaluan Putri Sarah berkata dia sudah berbincang dengan ibu bapanya Termasuk Datuk Yusuf Aslam dan Datin Fatima Ismail Berhubung tuntutan tidak melebihi 1 juta Soal tuntutan saya sudah berbincang dengan ibu bapak Muntua mereka juga bersetuju dengan tuntutan Tidak ada masalah Apa-apa saya akan berbincang dengan ibu bapak saya dan Muntua Mereka bersetuju mengatakan tuntutan saya hanya sedikit Tetapi saya tidak mau minta lebih-lebih Saya minta apa yang dirasakan monasabah Dan saya tak minta bayar sekaligus sebaliknya secara bulanan Katanya kepada VH Online Berikutan itu Putri Sarah memaklumkan dirinya tetap akan meneruskan perjuangannya Untuk menuntut hak anak-anaknya Saikul Islam dan Sumaya Samsul pernah berjanji jika ada rezeki nak bagi rumah Sebab tempat tinggal anak-anak kena sediakan Tetapi itu pun tiba-tiba tak mau bagi Seperti yang saya katakan Kalau nak bersama istri kedua pergilah Tetapi nafkah anak-anak janganlah kurangkan katanya Terdahulu Putri Sarah menyorakan tidak berpuasati terhadap permintaan Samsul Untuk mengurangkan nafkah anak-anak dan muta'ah Putri Sarah yang ditemui selepas perbincangan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan hari ini berkata Dia tidak akan bersetuju terhadap permintaan suaminya Samsul Yusuf Untuk menarik balik ke seluruh kes di Mahkamah Sibel Kuala Lumpur Berhubung prosiding penghina Mahkamah terhadap Irakazar, bapak dan kakaknya Sementara itu mengulas pertemuan antara Putri Sarah dan Samsul pada hari raya Putri Sarah enggan mengulas lanjut Tak tahulah tinggulah macam mana katanya Berikutan channel lepas cerai daripada Samsul Proseding hari ini akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa pendamai Di Hakim Syariu Akmaluddin Yus pada 25 Mei depan Terima kasih kerana menonton!